Ethan Waneri menjadi serotan setelah main bersama Arsenal ketika usianya 15 tahun. Ia pun menjadi deputan terbuda di Liga Inggris. Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, mengungkapkan dua pemisik yang membuatnya menurunkan Ethan Waneri pada pertandingan melawan Brentford. Arteta mempertimbangkan saran dari dua figur familiar sebelum yakin dengan keputusannya memainkan Waneri. Ia mendapatkan informasi dari manajer Arsenal Academy, yaitu Per Mertesecker, dan juga Direktur Teknik Arsenal, EDU. Di samping itu, Ethan Waneri juga telah berlatih bersama tim beberapa kali. Diungkapkan Arteta, Ethan Waneri harus masuk squad karena Martin Odegaard cedera. Ia juga memiliki firasat kalau harus memainkan Ethan sebagai selagi ada kesempatan. Arteta pun menyebut Ethan layak debut di Liga Inggris. Menurut pelatih asal Spanyol itu, ia sudah memberi wanti-wanti kepada Waneri soal kemungkinan dia akan bermain. Namun Arteta menjelaskan, ia tidak punya pesan spesifik untuk pemuda produk Arsenal Academy tersebut. Arteta juga memastikan bahwa keputusannya memainkan Ethan Waneri bukan semata karena ingin membuat sejarah, melainkan untuk kepentingan Arsenal. Ethan Waneri bermain karena dinilai memiliki bakat yang dapat dikembangkan dua hingga tiga tahun mendatang. Diketahui sejarah terjadi pada pertandingan Arsenal melawan Brentford pada lanjutan Liga Inggris musim 2022-2023. Tepat pada menit ke-90 plus 2, seorang anak laki-laki berusia 15 tahun dan 181 hari bernama Ethan Waneri menjadi debutnya di Liga Inggris bersama The Gunners di Stadion Grudge Community. Usia Waneri setara dengan siswa kelas 3 SMP. Ia lahir pada 2007 sebelum Stadion Emirates kandang Arsenal bahkan selesai dibangun. Ia juga memecah rekor pemain debutan termuda yang sebelumnya diukir oleh gelandang Liverpool Harvey Elliot. selamat menikmati! Diketah Corporation Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!